Jelang Drawing Piala AFF 2022 yang akan berlangsung pekan depan, media Vietnam mengungkap sebuah kemungkinan yang akan merugikan squad The Golden Star. Vietnam yang merupakan juara Piala AFF 2018 diketahui menempati pot 1 bersama Thailand dalam drawing atau undian fase grup untuk Piala AFF 2022 yang akan berlangsung akhir tahun ini. Sementara Indonesia menempati pot 2 bersama dengan Malaysia. Dengan demikian, Vietnam berpotensi bertemu tim rasi Indonesia dalam fase grup Piala AFF 2022. Mengincar target juara, Vietnam menghadapi masalah tersendiri. Ada kemungkinan pelatih Park Hang-seo tak bisa membawa serta pemain bintang Nguyen Quang Hai. Dikutip dari Vitao, saat ini gelandang 25 tahun itu sedang membela klub Perancis Pau FC. Lantaran bermain di Eropa, kecil kemungkinan Quang Hai bisa pulang kampung ketika Vietnam berlagak di Piala AFF. Kemungkinan besar Vietnam harus berada di grup yang sama dengan lawan kuat lainnya, Indonesia. Tim yang dipimpin oleh pelatih Sinteyong adalah runner-up AFF 2020 dengan squad muda. Tulis DETAO. Kerugian besar dari Vietnam turnamen mendatang adalah kurangnya layanan dari Quang Hai. Gelandang kelahiran 1997 tersebut pindah ke Perancis untuk bermain di Pau FC, sehingga kemungkinan besar dia tidak akan bisa kembali ke negara yang untuk berada di turnamen karena Piala AFF tidak ada dalam sistem FIFA dan klub-klub telah hak untuk tidak melepaskan pasukan. Sambung DETAO. Quang Hai merupakan salah satu pemain penting dalam generasi timnas Vietnam, Asuhan Hang Su. Setelah memperkuat timnas di kelompok umur pada 2014, karirnya harus melesat dan meraih caps pertama di timnas senior pada usia 20 tahun. Sudah ada 10 gol dari 44 penampilan bersama timnas Vietnam. Salah satu gol tersebut disarankan Quang Hai ke gawang timnas Indonesia dalam melanggai kualifikasi Piala Dunia 2022 di Uni Emirat Arab tahun lalu. Quang Hai merupakan satu-satunya pemain Vietnam yang bergerak di luar negeri. Sementara, andalan-andalan Vietnam lain seperti Nguyen Chong Pong, Kui Ngok Hai, dan Nguyen Phantuan beraksi di Liga Vokal. Lebih lanjut, putra dari gelandang legendaris timnas Indonesia dipanggil Sinteyong untuk pengusatan latihan timnas U19 Indonesia. Ia adalah Raihan Utina, putra dari mantan pesepak bola Firman Utina. Raihan Utina masuk dalam daftar 36 pemain yang dipanggil oleh Sinteyong untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U22 2023. Pengusatan latihan akan digelar di Jakarta pada 25 Agustus hingga 6 September 2022. Raihan Utina adalah Monderkit Persija Jakarta. Ia memiliki posisi yang berbeda dengan Firman Utina. Raihan Utina bermain sebagai back sayap. Posisi awalnya adalah gelandang seperti sang ayah. Akan tetapi saat dipersih Jai Jakarta, pelatih tim U16 Muhammad Yusuf mengubah posisinya. Sementara itu, ada nama-nama lain yang ada dalam daftar 36 pemain itu. Seperti Cahya Supriyadi, Kakang Rudianto, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Guatah, dan lain-lain. Pemain-pemain yang mengikuti pemusatan latihan diharapkan untuk bekerja keras untuk meraih tempat di Timnas U19 Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Iriawan meyakini Timnas U19 Indonesia bisa lolos ke putaran final pada Piala Asia U22 2023. Pada kualifikasi Piala Asia U22 2023, Timnas U19 Indonesia berada di Grup F bersama Timur Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Pertandingan pun akan dikelar di Stadion Kelurabung, Tomo, Surabaya pada 14 hingga 18 September 2022. Halo, pecinta bola tanah air. Ada 4 pemain jebolan Garuda Select 2 yang kini memutuskan terjun ke Liga 2, termasuk sang bocah ajaib Ferdinand Pamungkas. Garuda Select adalah program pembinaan pemain sepak bola usia muda Indonesia di Inggris. Pada tahun 2022 ini, program akan segera bergulir untuk musim kelima. Pemain Garuda Select jelit pertama sudah mendapat tempat di tim senior. Demikian pula beberapa pemain jelit kedua yang rata-rata kelahiran tahun 2003 atau 19 tahun. Pemain Garuda Select 2 memiliki lebih banyak pengalaman, karena tidak hanya berlatih di Inggris, tetapi juga sempat berlatih dan uji coba melawan tim Italia. Namun, berdasarkan pantauan Indosport, ada 4 pemain jebolan Garuda Select 2 yang berangkat ke Inggris pada tahun 2019. Tetapi kini terjun ke kompetisi Liga 2 2022. 1. Dodi Irawan Dodi Irawan berhasil lolos seleksi Garuda Select 2 tahun 2019, ketika ia membela Akademi Perseru Badak Lampung FC. Dodi Irawan selalu menjadi andalan di lini pertahanan Garuda Select, baik saat main di Inggris maupun di Italia. Sepulangnya ke Indonesia, ia dikontrak Bayangkara FC. Namun, Dodi Irawan tidak kunjung mendapatkan jam terbang di tim senior Bayangkara FC. Padahal, sekelas sudah mulai padu ketika musim lalu dirajik oleh Paul Monstar. Musim ini pun, ketika Widodo Ceputro mengambil alih mandat kepelatihan, Dodi Irawan tidak menjadi pilihan. Alhasil, ia pun memilih hijrah ke PSMS Medan di Liga 2. Dodi Irawan berjumpa pemain jebolan Garuda Select Jelit 1, yang juga dipastikan merapat ke PSMS Medan jelan kick-off Liga 2 2022, yaitu Sandi Artasa Mosin. 2. Rinaldi Pemain ini dari Sulawesi Selatan. Rinaldi pun berhasil menembus selan si Garuda Select 2 dan mencicipi ketatnya persaingan sepak bola di Inggris dan Italia tahun 2019-2020. Pulang dari Eropa, Rinaldi yang merupakan back jangkung berusia muda dipertahankan oleh meregimen PSM Makassar agar bisa menjadi masa depan bagi squad Juku Eja. Namun, karena tidak kunjung di 4 menit bermain, Rinaldi sempat dipinjamkan ke Babel United dan bermain di Liga 2 2021. Kini, Rinaldi juga belum mendapatkan kesempatan berseragam PSM Makassar. Jelan kick-off Liga 2 2022, ia akhirnya kembali dipinjamkan ke Gresip United. Jika Rinaldi bisa membuktikan kualitasnya di Liga 2, maka bukan tidak mungkin jika ia akan ditarik kembali ke PSM Makassar dan bermain di kompetisi kasta tertinggi Liga 1. 3. Muhammad Ilham Muhammad Ilham adalah salah satu pilar penting dari squad Garuda Select Jelit 2. Bermain di posisi back tengah, Ilham terus menunjukkan tajinya di Inggris dan kembali ke klub yang telah membesarkan namanya Borneo FC untuk menantikan jam terbang. Sayangnya, Ilham kalah saing dengan back senior hingga back asing Borneo FC. Ia pun dipinjamkan ke Persi Jam Jepara, kemudian sulut Minait It yang bermain di Liga 2 2021. Sempat kembali ke Borneo FC di putaran ke-2 Liga 1 2021. Tetapi Ilham masih belum bisa bersaing dengan tim Inti. Maka dari itu ia pun ditransfer kembali ke sulut United. Muhammad Ilham resmi menekan kontrak bersama sulut United untuk mengarungi Liga 2 2022 mulai 27 Agustus mendatang. 4. Fernando Pamukkas Fernando Pamukkas boleh dikatakan sebagai bocah ajaib pada masanya. Ia akan mendapatkan pujian dari pelatih Garuda Select di Inggris, Dash Walker. Meski kelasan dari berlian Agama dan David Maulana di Garuda Select 2, namun Fernando Pamukkas jadi andalan pelatih ketika dipanggil kembali ke angkatan ketiga. Kelandang 19 tahun itu pun dipinjamkan ke Nusantara United FC dan akan mencicipi persaingan limitenya di Liga 2 2022. Terima kasih telah menonton!